Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman yang baru bergabung Kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung bareng Mu'amalah Musimah sore hari ini Insya Allah hari ini, sore ini kita akan membahas tema yang lagi rame juga dibicarakan di sosial media Nanti saya akan mengundang narasumbernya Ustazah Meti, pastinya Ustazah Meti sudah bergabung nih Sebentar Ustazah ya Nah sore hari ini kita mau membahas tentang gaji pas-pasan bisa gak sih berinvestasi kira-kira seperti itu Bukan yang pas-pasan pas butuh mobil ada duitnya pas butuh rumah ada duitnya bukan yang seperti itu gitu ya Tapi dengan gaji yang pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari mungkin hanya pas untuk itu aja gitu Mungkin gak sih bisa berinvestasi Kita minta Ustazah untuk bergabung Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ustazah Meti seputar tadi gaji pas-pasan mungkin gak sih berinvestasi karena investasi Nah ini Ustazah mulai bergabung Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ini Mbak Meti sudah bergabung Kayaknya aku akan lebih enak ngewanggil Mbak Meti aja biar rasanya lebih akrab dan lebih anak muda gitu ya Mbak Eri juga nih fresh banget sore ini dengan penampilan baru Ini penampilan lama Pencahayaan yang bagus aja Kalau begini nanti gelap Siap-siap Sambil menunggu teman-teman yang lain juga bergabung di live Instagram kita mau malah muslimah kita nanti akan ngebahas tentang tadi aku udah sempat sampaikan di depan gaji pas-pasan mungkin gak sih berinvestasi gitu Tapi pas-pasan disini bukan yang pas butuh rumah duitnya ada gitu bukan yang semertitude Tapi pas yang kita butuh hari-hari itu udah bener-bener ngepas gitu kayaknya gak ada sisa gitu Nah tapi kepingin berinvestasi karena investasi ini kan bagian dari kita merencanakan finansial di masa depan gitu Nah termasuk nanti bentuk investasinya seperti apa kita gak tanggap membahas itu gitu Tapi mungkin gak sih berinvestasi gitu karena investasi tadi merupakan salah satu perencanaan keuangan di masa depan gitu Nah dengan gaji yang pas-pasan Nah kita akan minta gambaran atau pandangan dari Mbak Meti kira-kira mungkin gak sih gitu kalau harus dipaksakan gitu seperti apa atau aduh gak usah investasi dulu deh penuhin dulu kebutuhan sehari-harinya gitu Nah langsung aja Mbak Meti silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayidina muhammadin wa'ala alihi wa asuhabihi wa umatihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah wa syukurillah Mbak Eri teman-teman semua ini ada Mbak Triamir Riza sudah menyapa juga Wa'alaikumussalam Mbak Triya Alhamdulillah sudah gabung bahagia sekali sore ini saya habis vaksin dosis kedua jadi tadi agak-agak hang ya jadi saya tadi siang tadi benar-benar agak hang jadi saya menyempatkan diri untuk istirahat dan tiba anak-anak juga kebetulan kode rullanya panas tinggi dua-duanya jadi ya agak telat sedikit ini tadi dari jadwal jam 4 ya Mbak Eri sebelum bahas ke gaji pas-pasan dulu ya jadi saya mau bagi ini dalam tiga termin pembahasan uh satu jam tiga termin gimana ceritanya jadi yang pertama saya mau mau kita ya mau kita ngomongin tentang konsep rezekinya dulu ya jadi konsep rezekinya dulu biar paradigmanya sama nih biar paradigmanya sama karena sebelum kita otak-atik nih kita punya uang berapapun jumlah di kantong Anda dari rekeningnya Mbak Eri sekarang ada berapa gak usah tanya rekening saya ada berapa ya jumlah rekeningnya banyak tapi isinya ada berapa nanti itu jadi rahasia diantara kita setelah konsep baru kita bisa lakukan apa namanya financial check up deh gitu ya jadi sebenarnya where the money goes gitu uang kita sebenarnya pergi kemana aja kenapa itu penting sebelum kita lakukan reformasi keuangan gitu karena kita harus perbaiki dulu habit kita di masa lalu yang buruk gitu kita gak bisa menjadi orang yang tiba-tiba nabung gak bisa jadi orang yang tiba-tiba jago invest kalau kita masih punya banyak habit buruk seputar cara kita memperlakukan harta atau rezeki tadi nah baru yang terakhir sebagai bridging ke apa namanya materi kita tentang investasi advance di muamala muslimah saya akan kasih banyak tips ya dari saya rangkum juga sebenarnya dan beberapa tipsnya juga saya pakai tentang gimana sih untuk orang-orang yang penghasilannya pas-pasan atau yang misalnya mungkin dapatnya mingguan gitu ya atau yang ya pokoknya intinya bukan yang gelondongan lah ya dapatnya tapi kita tetap bisa sisihkan sedikit gitu ya sedikit demi sedikit yang sama-sama akhirnya itu bisa jadi bukit gitu bukitnya bisa jadi gunung dan akhirnya bisa kita kembangkan harta kita yang pertama saya mau kasih teman-teman reminder gitu ya Mbak Eri ada surat di dalam Al-Quran di surat Ashura ayat 27 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillahimina syaitoni rojim walau basatollahu rizqa li'ibadihi labago fil ardi jadi andai saja Allah melampangkan rezeki hamba-hambanya maksudnya adalah Allah melampangkan seluruh rezeki hamba-hambanya maka labago fil ardi niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ya jadi walakin yunazilu biqodrihi akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan sesuai dengan sesuai dengan kadarnya yang Allah kehendaki yang Allah kehendaki dia maha mengetahui akan keadaan hamba-hambanya dari sini dapat kita pahami bahwa keyakinan ya Mbak Eri secara iktiqot Allah lah yang sebenarnya basato yang melapangkan rezeki seseorang atau pada saat yang bersamaan Allah juga yang menyedikitkan atau menyempitkan rezeki seseorang itu semua berada dalam kehendak Allah jadi kalau kita dalam posisi berada atau dalam posisi gak punya uang sama sekali yang perlu kita ingat pertama kali itu Allah kenapa yang perlu kita ingat pertama kali Allah karena sebelum kita check off finansial kita ya sebelum kita check finansial kita bahwa segala sesuatunya itu ada dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama satu paradigma tentang rezeki yang perlu kita pahami nah menurut Sheikh Bagawi ketika membahas apa sih rezeki gitu ya dalam tafsir Al-Baqarah dikatakan bahwa rezeki itu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan manusia itu namanya rezeki jadi cantik itu juga rezeki sebagaimana jelek itu rezeki bodoh itu juga rezeki sebagaimana pintar itu rezeki kita punya kita punya apapun selama itu dapat dimanfaatkan baik itu haram atau halal maka itu sebenarnya masuk kategori rezeki menurut Sheikh Bagawi ketika menafsirkan surah Al-Baqarah yang membahas tentang materi rezeki nah ada satu lagi ayat yang berhubungan dengan rezeki sebenarnya beberapa ayat tetapi semua ada di dalam surat yang sama dan saya yakin teman-teman kayaknya familiar banget nih kalau baca surat apa namanya atolak ya di surat atolak ini hubungannya dengan tawakal kalau tadi hubungannya bahwa sebenarnya Allah sajalah yang berkehendak untuk menentukan berapa kadar rezeki kita kaya atau miskin itu Allah yang nentuin yang kedua di dalam surat atolak surat 3 ayat 3 Allah S.W.T. berfirman wama yatakallah wama yatawakkal ala Allah fahuah hasbuh barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukup Allah saja buat dia nah ayat ini ingin menyampaikan bahwa kalau orang sudah bertawakal kepada Allah maka dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun termasuk rezekinya nah rezekinya itu gak perlu dikhawatirkan karena Allah pasti sudah siapkan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah termasuk di surat 2 dan 3 nya juga bilang begitu Allah akan beri dia jalan keluar pernah suatu ketika ada seseorang yang bertanya gitu kepada Imam Al-Ghazali wahai Imam kenapa sih ada orang yang bodoh tetapi rezekinya itu banyak gitu tetapi ada orang yang pintar lalu rezekinya sulit Imam Al-Ghazali berkata kepada orang itu bahwa sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kuasanya untuk memberikan gambaran kepada manusia bahwa sebab rezeki itu adalah Allah bukan karena kecerdasannya kalau setiap orang yang cerdas itu rezekinya banyak niscaya binatang-binatang yang dungu itu akan musnah dan kalau setiap orang yang dungu itu apa namanya tidak memiliki rezeki niscaya orang akan menganggap kecerdasanlah sebagai sumber dari rezeki jadi satu paradigma jadi satu paradigma dasar tentang rezeki yang kita perlu pahami yang salah satunya nanti adalah harta gitu ya Mbak Yeri bahwa semua itu sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijamin maknanya apa maknanya bahwa rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah simpan di langit dan di bumi jadi Allah sudah menyampaikan bahwa rezeki itu apa namanya ada di langit di dalam kuasanya Allah dan ada di bumi berarti kita akan melakukan dua jenis ikhtiar yaitu ikhtiar ikhtiar-ikhtiar yang berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Allah agar rezeki yang di langit diturunin dan ikhtiar-ikhtiar nyata agar rezeki yang Allah hamparkan di bumi itu bisa kita temuin jalan-jalannya nah ini kadang-kadang dalam ikhtiar manusia suka lakuin cuma salah satunya aja yaitu ikhtiar di buminya aja dia cuma melakukan apa-apa yang kasat mata termasuk misalnya investasi oh kasat mata misalnya kalau returnnya mau bagus mau fix deposito misalnya gitu ya kalau pakai apa namanya pakai apa namanya instrumen keuangan gitu atau misalnya kalau mau fix nggak turun-turun 10 tahun ke depan mau dijual pakai emas long life apa namanya ini gitu ya properti atau properti misalnya seperti itu yang semakin ke depan pasti semakin naik itu cuma cuma ikhtiar duniawi padahal rezeki itu Allah simpan di langit dan Allah hamparkan di bumi para ulama berkata sesungguhnya yang disimpan di langit itu paling banyak lebih banyak sehingga seharusnya manusia sibuk dengan zat yang menyempannya di langit dengan cara-cara langit daripada apa yang di bumi yang sebenarnya lebih sedikit daripada apa yang Allah masih simpan untuk kita nah ini membuka termin pertama sebagai gambaran bahwa sebelum kita ngomongin tentang harta kita tentang sebenarnya kita ini termasuk kategori miskin fakir pas-pasan atau emang benar-benar kita tuh punya kemampuan untuk menabung bahkan sampai berinvestasi kita harus betulin dulu paradigma kita terhadap apa namanya rezeki dan rasa tawakal kita kepada Allah jadi jangan sampai kita merasa sudah kepentok ke semua tempat udah nyari banyak hal ternyata gak dapat-dapat rezekinya kita lupa untuk mengingat Allah hanya yang kita evaluasi itu adalah cara-cara duniawinya aja nah itu yang belum lengkap gitu gitu kurang lebih mbak Yaris sebagai prolog pertama oh ya 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 masya Allah memang harus dipetulin dulu konsep rezekinya jangan langsung lompat kita mikir investasi gitu ya padahal konsep rezekinya aja masih salah gitu memang betul sekali kalau sekarang tuh banyak banget orang yang hanya sibuk untuk bekerja membuka pintu-pintu rezeki sibuknya duniawi itu tadi gitu banyak juga yang merupakan bahwa apa yang kita dapat itu asalnya dari Allah kan belum tentu udah bekerja tapi kok ternyata duitnya gak ada gitu kan ada juga ada satu kuat ulama yang mirip dengan pernyataan mbak Yari tadi ulama tersebut berkata jangan membuat engkau menyibukkan diri untuk mencari langkah-langkah duniawi yang menyebabkan engkau melupakan akhiratmu dan rezeki yang ada di langit gitu jadi memang kita harus punya gerakan apa namanya yang vertikal kepada Allah dan yang horizontal kepada manusia dalam masalah rezeki dua-duanya juga harus dilakukan gitu bukan berarti lalu jaminan berarti kalau orang yang sholatnya kenceng gitu ya kalau orang yang zikirnya kenceng berarti rezekinya mudah dong ustada kan lalu lalu jadi dibalik kan ya berarti seakan-akan kalau kita punya tingkat ruhani yang tinggi gitu ya tingkat apa keterikatan yang tinggi kepada Allah dan Rasulnya apakah itu menjadi lebih tinggi rezekinya atau lebih banyak dibandingkan yang sekedar hanya mengupayakan di aspek manusiawi nah pertanyaan berikutnya adalah kadar rezeki itu dalam pandangan manusia itu sebatas apa seringkali yang kita maksud dengan rezeki itu hanya harta ya kan hanya nilai-nilai fisik padahal yang dimaksud dengan rezeki itu termasuk hidayah itu bagian dari rezeki jadi sangat mungkin orang-orang yang dekat kepada Allah itu kalau para ulama mengatakan tentu saja orang yang banyak mencari jalan-jalan langit akan mendapatkan rezeki lebih banyak tetapi dengan konteks pemahaman rezeki yang benar termasuk banyak sedikitnya juga harus benar bukan rezeki dalam terminologi manusia kita yang berarti dia akan jadi paling kaya gitu bahwa dia nanti akan jadi yang paling banyak hartanya bukan begitu kalau paling banyak infaknya sangat mungkin itu terjadi tapi bukan berarti maknanya lalu apa yang paling banyak hartanya maka dengan meluaskan makna rezeki seperti ini membuat kita menjadi punya paradigma yang lebih luas sehingga rasa syukurnya bisa banyak Mbak Eri gak cuma kalau dapat THR kita bersyukur gitu tapi sekarang masih sehat gitu saya misalnya vaksin yang kedua tetapi gak sampai oleh seperti suntikan yang pertama gitu ya itu buat saya adalah rezeki sehingga saya bisa bisa live sore ini gitu jadi misalnya contohnya seperti itu itu rasa syukurnya akan bertambah kalau rasa syukurnya bertambah ini saya Allah akan percayakan kita untuk apa namanya diberikan oleh Allah rezeki-rezeki lain karena Allah tahu kita tidak akan apa namanya ingkar kufur kan Allah tadi sudah bilang kalau aku gampangkan rezeki buat semua orang ini saya dia akan ingkar dia akan kafir dia akan kufur berarti salah satu penyebab gak Allah turunkan rezeki buat seseorang karena Allah melihat dia punya perilaku kalau dikasih rezeki banyak gak bersyukur berarti kalau kita mau meyakinkan Allah bahwa kita itu layak mendapatkan rezeki Allah kita janji kita harus janji ini sama Allah bahwa kita itu dikasih rezeki banyak itu gak akan ingkar gak seperti korun gitu atau tidak seperti kalau di masa Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. itu ada seorang sahabat bernama aduh saya lupa namanya saya pernah ceritain di siroh yang kemarin itu sahabat yang dia pengen didoain kaya sama Rasulullah dan kaya memang punya harta banyak tetapi ingkar itu mirip seperti nas yang tadi saya bacakan bahwa di dalam surat Ashura tadi jadi kita harus yakinin Allah dulu bahwa kita itu layak untuk ngelola rezeki yang Allah berikan dan gak akan bikin kita jadi menjauh dari Allah itu ya yang pertama dulu iya bener banget sering banget orang lupa kalau lagi dapat banyak sekali kenikmatan lupa bahwa itu harus disyukuri dan harusnya lebih mendekatkan dari kepada Allah bahkan mungkin gak sadar ya kalau itu dia lagi dapat kenikmatan malah seringnya gak sadar kalau dia sebenarnya banyak dikasih nikmat malah yang ada dia mengeluh dan menggugat Allah kok saya sulit ini sulit itu padahal kalau kita membahas makna bahwa bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan fokus Allah itu justru kepada kemudahannya itu sehingga dalam setiap aspek Allah itu minta kita lihat yang mudah yang Allah kasih bukan yang sulitnya jadi fokus pada pertolongan Allahnya bukan fokus pada masalah yang Allah kasihnya itu di dalam tafsirnya sampai seperti itu karena Yusronnya itu Allah jadiin mubtada Allah jadiin sebagai kalimat awal yang diakhirkan sehingga akhirnya itu menyebabkan dia itu harus menjadi fokus kita kalau kita sudah lihat selalu mudahnya dari semua kesulitan yang Allah berikan saya mudah bagi kita untuk bersyukur kalau mudah bagi kita untuk bersyukur maka kita meyakinkan Allah bahwa kita layak mendapatkan yang lebih dari itu dan akan membuat kita semakin bersyukur lagi semakin mendekat lagi kepada Allah begitu ya memang pertama yang harus dibetulkan dulu mindsetnya tentang rezeki jadi semoga ini tidak kadang-kadang juga jadi terus kita hadirkan Allah di setiap aktivitas gitu sehingga apa yang kita dapat bahwa itu adalah rezeki dari Allah itu tidak tidak kadang ia ingat kadang lupa enggak seperti itu nah berikutnya nih Mbak apa namanya setelah kita membetulkan konsep tentang rezeki gitu ya bahwa rezeki itu adalah minah Allah dan rezeki itu tidak melulu berupa hatta gitu kalau sekarang kita sudah mendapatkan rezeki mungkin pengelolaannya seperti apa dan tentu mensyukuri rezeki mungkin kalau dalam bentuk uang nah itu tuh seperti apa gitu ya nanti nah baru mulai berikutnya kita bicara dalam konteks yang lebih teknis ya Mbak Eri ini bicara rezekinya udah datang nih ke kita gitu udah datang ke kita bahkan dalam jangka waktu yang panjang sudah kita manfaatkan maka dalam berbagai ilmu manajemen keuangan kita selalu disuruh untuk melakukan financial check up gitu untuk ngecek dulu nih selama ini where the money's go gitu jadi harta kita tuh sebenarnya pergi kemana aja gitu jadi penting banget untuk melakukan pencatatan gitu hal pertama yang perlu kita lakuin adalah nyatet kalau kita udah punya uang atau harta baik itu aset produktif maupun yang sifatnya pasif ya yang tidak bergerak misalnya ana bangunan itu tuh perlu kita catat kalau dia berupa cash gitu sesuatu yang liquid yang keluar masuk kita perlu tahu itu perginya kemana aja kenapa kita perlu tracking perlu tracking kebiasaan kita dalam menghabiskan uang karena dari situ kita bisa melakukan evaluasi sudahkah kita benar-benar menggunakan harta kita itu sesuai dengan peruntukannya benar-benar karena kebutuhan untuk apa namanya memanfaatkannya ataukah demi sekedar memuaskan diri atau tren dan sebagainya sekali-kali ngasih reward buat diri sendiri boleh tapi setiap hari ngasih reward yang kita lalu setiap hari selalu misalnya beli sesuatu yang mahal atau order selalu apa ya makanan ya kita udah masak tapi kita males makan itu lalu kita selalu beli keluar dan sebagainya itu juga kan masalah jadi saran saya yang kedua sebelum kita bahas bagaimana sih tipsnya bisa ngumpulin ngumpulin dana dari kita ini yang tadi yang saya bilang di IG seminggu rekening udah kurus lagi gitu jadi langkah kedua sebenarnya adalah mengecek habit kita dalam mengelola dana gitu kalau saya nih udah ibu rumah tangga kan anak saya tujuh gitu kan almarhumah satu jadi enam totalnya yang di pondok ada dua yang sekolah SD masih bersama saya ada dua yang di playgroup jadi dia sekolah semacam tepeki sore hari dan dia juga ikut kelas online paut itu juga dua jadi total enam jadi pengeluaran buat sekolah kan banyak banget tuh ya karena enam-enamnya sekolah gitu maka saya perlu bikin rincian gitu ya satu bulan saya biasanya mengajukan tuh anggaran ke suami saya ini dalam satu bulan misalnya sekian puluh juta gitu ya jadi buat makan saya ya karena kan itu SPP enam-anak loh ya enam-anak bahkan si twin saya ini kan sekolah di dua lembaga yang berbeda gitu ya sekolah online yang untuk menstimulus banyak pemahaman dan apa namanya motorikasar halusnya dia dan sebagainya dan sekolah yang khusus untuk melatih bacaan dan hafalan Quran dia gitu kan dan itu saya putuskan sama suami kita harus masukkan dia ke sana jadi saya setiap bulan tuh biasanya ngajuin budget ngajuin budget sambil memberikan evaluasi budget bulan lalu gitu ya bulan lalu jadi kalau memang pengeluaran itu harus dikeluarkan kita harus keluarin gak boleh kita hemat jadi jangan misalnya hematnya di sekolah gitu udah cari aja sekolah yang gak bayar mohon maaf ya misalnya ke sekolah yang gak bayar tetapi ternyata kualitasnya gak cocok sama gak support sama visi kita itu gak boleh jadi pastikan kalau saya melihatnya kita tuh berbasis kepada kebutuhan yang kita memang perlu keluarin itu harus dikeluarin jadi mikirin pendapatannya belakangan itu saya ya mikirin pendapatannya belakangan yang saya harus plotting dulu itu pengeluaran ini gayanya beda ya tapi gak apa-apa lah ya kan boleh aja kan kita punya style beda kenapa? karena kalau bicara pengeluaran itu bicara kewajiban bicara kewajiban kalau pendapatan itu kan bicara dari sekitar dari Allah dan ikhtiar maka kita kan gak bisa tentuin pendapatan kita tapi bisa gak kita tentuin pengeluaran kita berapa? bisa karena itu dalam kontrol jadi saya biasanya menentukan pengeluaran dulu bukan pendapatan jadi saya menentukan pengeluaran teman-teman bisa aja ya karena pendapatan sekitar lalu pengeluaran disesuaikan kalau saya kebalik saya justru menentukan dulu pengeluaran mana yang memang benar-benar butuh dikeluarkan yang itu jadi kebutuhan bulanan jadi mulai dari makanan misalnya daily-nya gitu untuk keluarga dalam satu minggu saya butuh sekian dalam satu bulan butuh sekian bensin butuh sekian pulsa butuh sekian termasuk internet misalnya terus apalagi ya listrik PDAM yang pokok-pokok seperti itu termasuk biaya sekolah itu sudah terbudget pasti dalam sebulan nah sudah terbudget pasti termasuk misalnya ternyata ada kebutuhan orang tua datang ke Jogja harus membiayai misalnya seperti itu atau anak-anak ternyata butuh study tour di luar itu tuh biasanya dibudget dibudget di bulan itu walaupun nanti ada istilah apa namanya anggaran non-budgeting jadi ada tiba-tiba yang darurat nah itu baru kita bicara pentingnya nabung untuk dana-dana darurat tapi pengeluaran bulanan itu biasanya sudah terbudget sekian nah setelah sudah terbudget sekian kita kan lakukan evaluasi bulan lalu apa yang sudah kita targetin itu tercapai atau enggak nah disitu penyimpangannya kelihatan oh ternyata ketika belanja anak-anak minta snack yang snacknya ini enggak kehitung karena sebenarnya snack snack di rumah itu harusnya sudah terplot dalam satu hari saya hanya boleh beli buah berapa makanan kecil berapa untuk mereka itu ada plottingnya saya beli 2-3 hari misalnya buah atau snack yang ya semacam crackers dan sebagainya itu sudah ada plottingnya tapi kalau bawa si kembar sambil belanja kadang-kadang dia enggak ngerti kalau itu enggak dibudget gitu tiba-tiba dia ngambil dan itu bocor halus nah kebocoran iya kebocoran-kebocoran halus itulah yang harus kita deteksi makanya penting banget untuk melakukan tracking terhadap apa namanya pengeluaran kita selama sebulan jadi kalau saya yang saya lakukan itu di awal bulan justru membudget pengeluaran dan melakukan evaluasi terhadap pengeluaran bulan lalu jadi teman-teman juga bisa gitu melakukan evaluasi terhadap pengeluaran bulan lalu itu nanti kita bisa lihat manakah yang sebenarnya bisa enggak kita keluarin bulan itu bukan berarti apa yang kita butuhkan di bulan yang sekarang kita mau baca itu itu harus semua dilakukan di bulan itu ya Mbak Eri jadi nanti saya akan baru menyesuaikan pemenuhannya sesuai dengan rencana pemasukan nah gitu jadi kita punya yang disebut sebagai kita kan orang Mbak Eri orang enggak gaji saya sebenarnya gajian tapi semenjang pandemi gaji saya semakin tidak menentu jadi saya akhirnya mirip entrepreneur juga gitu dulu saya sempat jadi orang gajian Mbak Eri yang kalau awal bulan itu kayak happy gitu kan langsung bayar-bayar-bayar sekarang enggak bisa juga gitu karena saya juga sama tidak pastinya dengan para entrepreneur lainnya oh iya kita awal bulan pusing langsung mikir Mbak Eri mana nih belum dapat apa namanya ini gitu kan gaji karewan berapa yang harus dikeluarin ini dana di perusahaan ada apa enggak gitu nah jadi kalau saya trackingnya gitu Mbak Eri jadi saya pasti bikin budget buat bulan ini dan saya melakukan evaluasi terhadap budgeting saya bulan lalu nanti itu kelihatan banget kelihatan banget bolongnya ada di mana kalau bulan lalu kita sampai sampai over budget kita lalu mikir ini over budgetnya dananya dapat dari mana gitu kalau bisa ketutup bulan itu selamat sampai bulan ini kita masih bisa hidup gitu ya masih hidup itu ketutupnya di mana maka nanti kan kelihatan tuh apakah dari utang apakah dari proyeksi pendapatan di masa yang akan datang yang sudah kita gunakan gitu ya kan ada tuh dalam teori konsumsi orang-orang yang berkonsumsi berdasarkan proyeksi pendapatan di masa yang akan datang jadi ketika pendapatannya didapat sebenarnya itu plotting uangnya udah habis karena sudah di plot buat sebelumnya nah itu ada juga enggak enggak salah enggak enggak selalu salah Mbak Yadi akan tetapi kita harus sangat hati-hati maka dengan melakukan tracking itu kita jadi ngerti habit kita mana nah kalau kita mau benar-benar menjadi orang yang kata Alibam Bito letakkan adunya di tanganku bukan di hatiku maksudnya dalam kendali kita dalam kontrol kita maka kalau kita emang mau benar-benar sehat secara finansial maka kita perlu apa istilahnya berani ngaku ya berani ngaku itu sebenarnya budget yang kemarin itu yang offer yang mana yang mau kita lakuin evaluasi yang mana yang itu harus kita ubah di bulan berikutnya atau offernya karena apa apakah offernya untuk sesuatu yang syarih yang misalnya kita enggak punya tabungan enggak punya apa tetapi harus ada kebutuhan mendesak misalnya bayaran yang harus dibayar atau deadline-deadline tertentu nah itu kita bisa apa ya bisa berikan keterangan gitu ya di dalam tracking kita gitu itu langkah yang pertama tracking where the money goes gitu kemana duit kita pergi setelah kemana duit kita pergi bagaimana cara checkingnya apakah duit kita pergi sudah dengan cara yang tepat gitu ya maka perhatikan perkara-perkara yang wajibnya gitu sudah kan nafkah keluarga itu diutamakan cicilan utang kalau kita punya cicilan utang itu juga harus masuk dalam plotting apa namanya penghasilan kita entah per dua bulan entah per tiga bulan entah tiap bulan itu harus ada plotting itu sehingga utang itu berkurang bukan bertambah begitu ya karena kan ada orang-orang yang memang itu tadi gitu Allah sempitkan rezekinya sehingga untuk sesuatu yang besar pengeluarannya itu dia memang membutuhkan sumber dari orang lain dulu gak apa-apa selama dia punya perencanaan berapa lama dia mau apa namanya bayar itu saya terus terang ya Mbak Yeri untuk buku anak-anak yang buat saya itu berkualitas gitu saya tidak bisa memberinya secara cash kenapa saya tidak bisa membelinya secara cash karena itu buat saya terlalu mahal tetapi karena saya membutuhkan itu buat pendampingan anak-anak selain pertimbangan sebentar lagi mereka misalnya ada yang dipondok mau kepondok dan sebagainya maka saya memploting itu dalam beberapa termin ikut PO yang plottingnya beberapa termin sehingga ketika buku datang uang sudah lunas itu ada beberapa yang saya lakukan seperti itu jadi kombinasi-kombinasi seperti itu masing-masing keluarga kan beda-beda ya ada yang bilang tabungin dulu aja kalau sudah punya uangnya baru kita beli ya itu juga gak apa-apa tetapi ada kadang-kadang yang misalnya orang baik yaudah bu cicil aja saya yang saya yang belikan nanti barangnya sudah ada ibu tinggal cicil tiap bulan itu dalam jangkauan kita saya pernah lakukan yang seperti itu jadi betul-betul saya plotting tiap bulan untuk menyicil buku anak yang sedang yang PO baru akan keluar misalnya kayak sekarang saya ikut yang bulan Desember maka saya ikut itu dalam plotting cicilan misalnya seperti itu jadi setelah di tracking kita harus lakukan check up ya apakah sudah sesuai dengan prioritas awlawiat misalnya kewajiban duluan apa itu kewajiban berarti perkara-perkara wajib seperti nafkah untuk anak biaya hidup sehari-hari misalnya kebutuhan sekolah cicilan utang nah itu semua harus ada di top up atau top listnya kita top listnya kita baru nanti kalau di teori manajemen keuangan kan kalau sudah berkeluarga katanya apa namanya buat buat spending ya untuk untuk dipakai itu 50% 50% dari total income kita saya gak pakai itu jadi kenapa saya gak pakai itu karena tiap orang itu income-nya kebutuhannya beda-beda ada yang bahasa kerennya sekarang itu dia apa namanya dalam posisi ada di tengah-tengah yang membiayai di bawah dan membiayai di atas apa namanya beri generasi sandwich ya sandwich generation jadi dia kejepit ada di atas ada di tengah jadi dia membiayai orang tuanya membiayai adiknya dan membiayai dirinya sendiri terus sekarang definisi itu buat saya gak terlalu pas ya dalam perspektif Islam kenapa karena Islam memang punya apa namanya bahwa pengelolaan keuangan itu adanya kan pada ayah kalau ayah gak bisa maka naiknya kan ke kakek kalau kakek gak bisa turunnya kan ke paman paman ke anak dulu sorry anak gak bisa baru turun ke paman jadi ada kalanya seorang anak ini memang harus menanggung nafkah orang tuanya gak apa-apa gitu gak masalah tinggal dia nanti nafkah dalam perspektif yang ditanggung dia itu apa saja nah itu yang harus kita pahami maka di kelas kita punya kelas pernikahan ya Mbak Eri ya kita punya kelas pernikahan kelas ibu sama kelas wanita di kelas pernikahan tentang nafkah ini saya bahas bahkan di tentang nafkah keluarga ya ini kita bahas tentang ada perwalian di dalam perwalian itu tidak ada tentang nafkah keluarga nah urut-urutannya itu apa jadi senior generation itu gak selalu salah bukan berat orang-orang gak punya penyanyakan terhadap pensiun mereka jadi anak kena batunya misalnya seperti itu itu perspektifnya terlalu sekuler menurut saya karena ada kalanya memang orang tua itu sudah tidak mampu lagi bekerja kalau orang sudah tidak mampu lagi bekerja tidak bisa kita memaksa dia untuk berpenghasilan maka anaknya yang mampu lah yang menanggungnya itu malah berpahala itu yang disebut dengan infak yang tidak akan tidak akan mengurangi harta tapi kalau perspektifnya dibalik itu sebagai beban memang jadi masalah gitu walaupun nanti ada ayat lain seperti di Alba Koros 123 yang memang ayah sama ibu itu tidak boleh terbebani oleh anak mereka berarti memang harus ada manajemen yang baik gitu ya dalam pengelolaan harta tadi jadi setelah di tracking ya kita kita pastikan dia sesuai dengan budgeting yang tepat jadi untuk perkara-perkara yang wajib dulu jangan untuk leyeh-leyehnya dulu kalau kita udah paham bahwa perkara-perkara wajib udah kita penuhin dan ternyata memang secara funding kita belum punya cukup dana untuk memenuhi semua kebutuhan gara-gara kita nanggung orang tua misalnya terus nanggung keluarga kita sendiri orang tua bilang ke kita tolong dong bantu adikmu juga kuliah misalnya seperti itu maka kita perlu pilah gitu perlu pilah kita itu sanggupnya seberapa karena yang disebut nafkah itu tidak sampai kepada kuliah nafkah itu dalam pandangan Islam itu sandang pangan papan jadi benar-benar untuk makan benar-benar untuk pakaian dan tempat tinggal sehingga sebenarnya dalam pandangan Islam pendidikan dan kesehatan ini tanggung jawabnya tidak ada pada ayah tapi adanya pada negara nah kalau sekarang ini jadi tanggung jawabnya ada di ayah ayah dapat bonus pahala tapi seharusnya pikiran ayah itu tidak ke sini seharusnya ya seharusnya pikiran ayah itu ketiga hal ini saja berarti kalau kita nanti jadi generasi yang diminta orang tua untuk bantu adik kita harus kasih batasan sama dia sanggupnya kita apa jadi tidak juga dilulu gitu pokoknya adiknya yaudah dia terus mau apa malah kita yang sampai hancur-hancuran itu gak boleh kayak gitu jadi saya punya prinsip kalau dia laki-laki tendang dia di rumah saat dia sudah misalnya dia orang tua kita pensiun dia lulus SMA oke kita bantu misalnya uang kuliah kamu maksimal tiga tahun setelah itu silahkan berdiri di atas hakimu sendiri mau apapun itu kita harus tendang betul gitu jadi bukankah tapi ini bahasa untuk menggambarkan bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap kehidupan personalnya juga biar keuangan kita gak ikut ambruk gitu bersama beban-beban yang semakin banyak gitu jadi itu setelah benar-benar yang dirasa sifat dan mana-mana aja yang sifatnya itu adalah benar-benar kebutuhan wajib maka dari situ kita bisa plotting budget buat bulan ini atau bulan depan kita katakan begitu ya berarti kita rasional nih kebutuhan kita itu segitu agak loading ya oke putus-putus ya Mbak Eri ya saya lihat Mbak Eri puter-puter gitu buffering dari tadi ya tapi suaranya beri putus-putus beri denger saya putus-putus gak suaranya lancar cuman pergerakannya buffering oh oh ya ya sorry sorry iya gak tau dari tadi siang ya saya ngisi juga ini terus loading terus ya rasanya ngolongin speednya fast and furious alias ugal-lugalan speednya seperti yang Mbak Eri sampaikan nih penting banget melakukan pencatatan keuangan gitu ya mulai dari pemasukan sama keluaran supaya ketahuan untuk uang larinya kemana aja gitu termasuk ketahuan larinya uang keluarnya uang itu bener atau masih ada yang salah-salah gitu nah itu menjadi penting banget salah prioritas sih sebenarnya ya bukan salah dalam makna perkara haram kalau haram udah jelas kita jauhin ya tapi salah prioritas itu harus kita reduksi terus-menerus tiap apa namanya tiap kita melakukan evaluasi misalnya anak-anak minta makan di restoran gitu kita punya kemampuan berapa gitu kalau saya kalau ketika anak-anak minta makan di luar saya hanya bawa mereka ke angkringan ya karena di Jogja itu yang paling ramah di kantong anak saya kan banyak ya jadi saya hanya bawa ke angkringan tapi menu angkringan itu bukan jajan jadi mereka udah happy kalau di tempat kita nih ada angkringan bibis di puncak sana itu nah itu dari sisi menu dan harga nah itu bikin happy semua orang gitu ya 50 ribu itu pagi-pagi untuk 8 orang itu udah lengkap gitu udah sama makan makan dan minumnya gitu pulang saya udah lebih sebegah makan siangnya saya masaknya bisa setunda karena anak-anak sarapan pagi di puncak bibis dengan gak nyampe saya paling besar angka yang pernah saya bayar itu 120 ribu untuk sekitar 8 sampai 9 orang gitu dan itu worth it banget buat saya jadi sesekali banget gitu ya kalau mau ke restoran kalau mereka ulang tahun itu pun mereka udah minta jauh-jauh hari banget dan biasanya kita patungan uang mereka 50% uang umi abinya 50% jadi mereka udah punya entah itu tabungan apa namanya dari lebaran mereka gitu ya atau apa itu yang mereka keluarkan kalau emang mereka mau pergi ke restoran gitu yang disitu mungkin nilai minumannya aja bisa 20 ribu sendiri kalau yang diangkringan cuma 3 ribu gitu padahal sebenarnya sama menunya gitu sama-sama esteh padahal sama-sama lemon tea-nya sama-sama lemon tea tapi harganya bisa 5 kali lipat sendiri gitu kalau di apa namanya di restoran jadi kalau saya yang dicatat itu pengeluaran kalau pemasukan itu karena itu bicara riski jadi jadi kalau pemasukan ada yang apa namanya income yang fix ya dalam mana fix itu karena kita orang gajian itu boleh dicatat karena itu fix ya boleh dicatat misalnya kayak suami saya kan juga ngajar ya jadi dosen biasa gajian tanggal berapa saya catat tuh angkanya sekian saya gajian dengan segala ketidakpastiannya tapi saya punya range-nya ini akan keluar angka sekian atau sekian itu saya catat berarti dari situ saya akan tahu nih defisitnya bulan ini berapa dari pemasukan yang saya udah bisa catat karena itu relatif pasti dari uang gajian sama dari pengeluaran yang sudah kita plotting jadi teman-teman yang baru bergabung saya ulangi lagi kalau teknik saya yang saya catat itu pengeluarannya dulu jadi kita mengeluarkan apa yang kita butuhin gak usah dihemat kalau emang itu butuh dikeluarin jadi itu karena pengeluaran itu dalam kontrol sementara pendapatan bukan kontrol kita maka yang dalam kontrol itu yang kita harus catat baru nih kalau misalnya defisit ya kita baru mikir kita akan dapat alternatif pemasukan dari mana nah inilah yang nanti kita berusaha untuk misalnya akan datang dana dari apa kita akan rencanakan sehingga apa namanya prediksi dana itu masuk kita akan plotting dia itu masuk untuk pembayaran apa kalau saya gitu jadi nanti saya tuh bayarannya itu beda-beda tanggal yang beri misalnya saya bayaran anak sekolah tuh di tanggal berapa saya plottingnya bayaran PDAM di tanggal berapa bayar lisit di tanggal berapa karena kalau semua dibayar di awal itu yang saya bilang dalam seminggu rekening saya langsung kurus lagi ibarat balon ditusuk gitu itu tadi gitu oh iya saya menampung rezeki dari langit berdasarkan ikhtiar langit gitu ya jadi ada banyak banget kan rezeki sebenarnya kalau kita mau itu dibandingkan rezeki yang bisa kita prediksi itu lebih banyak rezeki yang gak bisa kita prediksi dan saya pegang banget itu sehingga saya pernah khawatir tentang ini nanti mau dipenuhi dengan cara apa jadi saya minimal tahu dulu gitu kita butuhnya berapa nah dari kita butuhnya berapa baru kita berpikir ini cara nyarinya bagaimana gitu ya jadi itu itu cara saya ini untuk orang-orang yang tanggal pengeluaran tidak balance di awal bulan yang gak balance karena pendapatannya itu tercicil di setiap tanggal yang berbeda-beda dan kita nah akhirnya tadi untuk next pendapatan dia plotting buat apa nah gitu kalau saya gitu jadi misalnya gue gaji saya udah plot gaji itu misalnya buat bayaran anak sekolah buat ngasih orang tua dan mertua itu saya plotting di awal buat misalnya uang makan sampai berapa minggu gak untuk satu bulan karena kalau uang makan satu bulan di plot di awal itu habis hanya untuk makan gak bisa bayaran yang lain jadi uang makan dari gaji itu saya ambil yang untuk satu minggu misalnya gitu jadi saya ambil misalnya uang makan untuk satu minggu cucilan bayarannya yang mana dulu si kakak dulu apa adek dulu atau siapa dulu itu saya plotting begitu kenapa? karena tadi pemasukan itu tidak bisa kita kontrol yang bisa kita kontrol itu pengeluaran berarti dari pemasukan yang ada itulah yang kita plotting itulah yang kita pecah-pecah untuk setiap pengeluaran kita nah jadi setiap kalau Mbak Yri suka lihat lihat buku agenda saya itu isinya itu kebanyakan selain nulis saya hari ini ngisi dimana agenda saya apa tulisan berikutnya itu adalah budgeting saya jadi kalau ada pengeluaran ini itu dapatnya dari mana seperti itu jadi setiap jadi saya setiap saat pasti ketika ada uang masuk di rekening saya langsung bilang ke suami ini uang masuk mau kita plotting buat yang mana dulu jadi ini buat yang oke kita mau ini dulu deh kita plotting jadi yang belum kita berusaha lagi berusaha langit dan berusaha jadi seperti itu terus beri lalu untuk ini bilangnya kita mengumpulin dana mengumpulin berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman ada beberapa tips tips pertama keluarkan di awal tapi pastikan dikeluarkan setelah mengeluarkan buat kebutuhan kewajiban dan buat cicilan utang jadi gak harus orang utang lunas dulu baru punya tabungan tidak harus tetapi minimal cicilan utang yang menjadi kewajibannya bulan itu atau determine itu dia berikan kenapa? karena dalam perhitungan seseorang terkena nisob zakat mal itu yang menjadi faktor pengurangnya bukan keseluruhan utangnya tetapi utang yang harus dicicil di bulan ketika zakat mal wajib jatuh tempo jadi sama dengan manabung juga begitu saya kan masih punya utang banyak lebih baik bayar utang dibanding nabung kalau saya memahami dari beberapa hadis yang membahas bahwa zakat mal saja tetap harus dikeluarkan padahal masih punya utang karena yang dihitung itu adalah utang yang jatuh tempo atau yang sama zakat mal kita kena nisob dan saulnya jadi bukan berarti punya utang itu gak bisa bayar zakat mal tergantung cicilannya bulan itu atau tahun itu yang zakat mal kenan isob dan haul itu berapa itu jadi faktor pengurang nabung juga begitu mbak eri jadi ketika kita sudah plot nih buat kebutuhan pokok sudah buat utang cicilan utang misalnya kita plot buat seminggu kebutuhan pokok kita kita punya prediksi pekan depan akan ada dana lagi gitu ya misalnya seperti itu dari berbagai aspek lah baik yang bisa diprediksi atau yang tidak bisa diprediksi maka kita boleh plotting buat menabung untuk dana darurat menabungnya pertama untuk dana darurat dulu itu penting dana darurat itu buat apa misalnya buat kalau anak sakit yang itu mengharuskan kita bertemu dengan bertemu dengan tindakan-tindakan medis gitu yang itu kan kemungkinan besar dananya gak sedikit kalau dana darurat saya kebanyakan di ke dokter gigi jadi kalau di rumah saya itu saya lebih sering berkunjung ke dokter gigi dibandingkan ke dokter umum atau ke dokter anak karena memang ternyata salah satu kelemahan dalam pola pengasuhan saya itu adalah anak-anak itu giginya gak terlalu bagus jadi mudah sekaliganya sampai akhirnya berlubang sehingga dana darurat saya itu banyak kepake ke dokter gigi jadi kadang kalau dana darurat saya kosong di bulan ini ya saya gak pergi ke dokter gigi padahal anak misalnya sudah ada yang tambalannya copot gitu saya akan reschedule dia sampai bulan depan saya akan bilang ke dia hati-hati dengan gigimu karena kita baru bisa ke dokter gigi bulan depan gitu ya ini aja sudah mulai ada di jadwal dokter gigi seharusnya saya juga tapi ini saya mundur kenapa? karena ada ada pengeluaran yang harus dipenuhi yang gak terbajet bulan lalu karena keputusannya ada di tengah bulan gitu jadi karena keputusannya di tengah bulan otomatis kan dia pake dana darurat sehingga karena dia pake dana darurat dana buat ke dokter gigi kepake buat itu kok malah kayak kacau enggak juga inilah yang bikin lebih tenang jadi kalau memang awal perencanaannya buat apa tapi ternyata dipake buat apa ya gak apa juga asal kita tau dari mana dan kemana itu mengalirnya gitu jadi kalau memang ada kebutuhan kayak saya kemarin ya seperti itulah gitu Mbak Yeri jadi itu yang kedua ya yang kedua Pak Mati ada pertanyaan yang lagi ngebahas nabung nih bolehkah menabung tanpa ada tujuan tertentu dalam menabung apa boleh apa yang boleh dan tidak boleh dalam syariat Nah ini pas lagi ngebahas tabungnya Ya bas banget ya dengan Gak boleh tabung itu harus ada tujuannya Harus ada intentionnya Harus ada niatnya Jadi tabungan ini uangnya mau kita pakai buat apa Itu harus ada Makanya kenapa kalau mau tabungan yang pertama Minimal punya tabungan buat dana darurat Kalau berdasarkan ilmu manajemen keuangan ya Misalnya kita keluarga nih gak punya karyawan Maka minimal punya dana darurat itu Enam kali dari total pengeluaran kita bulanan Karena asumsinya misalnya terjadi PHK atau apa Setidaknya dalam enam bulan ke depan Kita tuh gak perlu khawatir Bisa tetap hidup Karena kan logikanya orang cari kerja tuh Antara tiga sampai enam bulan Baru dapat lagi Ini logika ya Karena kayak saya kan di kampus nih Kita kan selalu bikin survei Itu Berapa lama sih waktu tunggunya Sampai dia bisa kerja Rata-rata enam bulan Karena dari situ juga dibuat Dana darurat buat keluarga itu Kita minimal punya enam kali dari total income kita buat satu bulan itu Tapi kalau kita punya perusahaan Yang kita punya karyawan Maka dana darurat itu minimal setahun Dua belas kali dari pengeluaran Kita dan pengeluaran yang digunakan buat perusahaan Karena kenapa? Karena asumsinya dalam setahun kita bisa melakukan rescheduling utang Kita bisa melakukan upaya-upaya baru Misalnya menjual aset dan sebagainya Sehingga setelah setahun itu Kita ketemu jalan baru Bisnis dan sebagainya Logikanya begitu Tapi itu fleksibel Enggak harus begitu Jadi harus ada tujuan Kalau enggak ada tujuan Nanti masuk kategori kan zulmal Masuk dalam kategori menimbun harta Hukumnya itu haram Di masa Rasulullah ada seorang Apa namanya Namanya Ahlusufa Ahlusufa itu orang yang hidupnya cuma di pinggiran masjid Di serampinya masjid Karena dia orang miskin Makanya ditanggung oleh kaum muslimin Tetapi saat dia meninggal Dia punya harta di bawah bantalnya Punya harta di bawah bantalnya Se-satu dirham Gitu Kata Rasulullah ini api neraka Gitu Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak punya kebutuhan buat menabung Hidupnya itu sudah ditanggung sama negara Bahasa gampangnya gitu Dia punya harta yang dia cuma mau nyimpen aja gitu Untuk jaga-jaga nanti Untuk apa? Gak tahu Gak boleh Jadi nabung itu harus ada tujuannya Walaupun tujuannya nanti berubah Sesuai dengan pertimbangan kita Misalnya tadinya ada darurat buat Misalnya Bukan kesehatan Tapi buat Dana pendidikan Misalnya Atau bukan Kalau darurat Misalnya bukan pendidikan deh Misalnya buat ada kalau Perbaikan-perbaikan Yang membutuhkan Misalnya tiba-tiba Lampu mati Kalau disayangkan tiba-tiba Misalnya Bohlamnya mati Gitu kan Tiba-tiba keran airnya perlu diganti Itu kan Budget tersendiri Nah itu biasanya diambil Dari dana darurat itu Nanti baru yang ketiga Tipsnya bagaimana Bisa menyisihkan dana itu Dan kita gak tertarik Untuk Maka gitu ya Itu juga ada tipsnya Ya Ada banyak yang saya praktekin Salah satu yang paling gampang Adalah ikut arisan Ikut arisan itu Memaksa kita Untuk tidak menggunakan Uang yang kita masukin Ke bandara Oh kok Kenapa sih harus arisan Gak bisa Ya gak apa-apa juga gitu Kalau memang kita tipe yang Harus kita sisihkan Ke Apa namanya Ke lain pihak Agar yang kegagung-gugat Boleh Atau yang kedua Pisahkan Ke rekening yang berbeda Yang gak bisa diambil Saya punya rekening tabungan Yang anak-anak sana Namanya ada semua Dan itu gak kepake Nah Sisi kan kesana Tapi kalau Di bank Nanti kan tiap bulan Akan ada potongan ya Potongan administrasi Jadi hati-hati Nanti tiba-tiba Uangnya habis gitu Nah yang ketiga Yang paling gampang Di default Di debit gitu Jadi selalu di Auto debit Nah Kalau kita punya rekening Beberapa di satu bank Bisa minta ke Si Apa namanya CS-nya Untuk melakukan auto debit Ke rekening lain Sama seperti Kayak kita punya Tabungan haji Yang baru bayar Buat porsi haji aja Nah kita bisa juga Minta ke dia Untuk mengauto debit Dari rekening kita Itu bisa Dilakukan Sehingga Dana itu Benar-benar kesimpan Dan hanya kita ambil Kalau sesuai dengan Peruntukannya Begitu Iya Berarti mbak Kalau kebanyakan orang itu Bukan kebanyakan ya Mungkin ada orang yang berpikir Bahwa Ini Mau nyisiin duit nih Untuk apa Ya untuk menabung Menabung itu Tujuan atau tidak Orang kadang Masih menganggapnya Bahwa Menabung itu adalah Tujuan gitu Padahal ternyata tidak Begitu ya mbak ya Ternyata ya Enggak Enggak boleh Uang itu Kalau tidak dipakai Untuk spending Atau untuk konsumsi Dia dipakai Ya itu Itu tujuan Dua-duanya tujuan Untuk investasi Usaha kan jelas Nah yang Tiga Yang disebut dengan Idihar Itu semua Membutuhkan Plotting Kenapa Karena nanti Islam Akan memandang Rencana tujuannya Itulah yang Sebagai alokasi Sedana tadi Karena dana itu Nggak boleh mengendap Nggak boleh idle Dana idle Di dalam Islam itu Hukumnya haram Kalau tidak kamu pakai Ya kamu investasikan Kamu putar dalam usaha Sehingga Itu membuat Dana itu mengalir Kalau dana mengendap Nanti lama-lama Dana semakin berkurang Harganya menjadi mahal Ekonomi menjadi goncang Itu salah satu Kenapa Islam Tidak membolehkan Adanya harta Hanya berkumpul Di kalangan orang kaya saja Misalnya harta idle Kayak kita nih Kalau level negara Devisa Nggak dipakai untuk apa-apa Cuma disebutin aja Angkanya Itu nggak boleh Di dalam Islam Dia harus kepakai Maka beberapa Manajemen masjid Yang bikin saldo nol Apa yang masuk Itu yang dikeluarkan Itu udah bagus banget Di dalam Islam Jadi Itu kan berarti Dia nggak punya Plotting dana Cadangan ya Nggak apa-apa juga Karena itu kan amanah umat Semakin cepat tersalurkan Semakin baik Kalau mau dikumpulin dulu Untuk sesuatu Karena memang tujuan Finansial jangka panjang Yang butuh dana besar Bahkan itu masuk Dalam kategori ediher Menabung Bukan masuk Dalam kategori spending Bukan masuk Dalam kategori konsumsi Kalau masuk Dalam kategori istihlak Kategori konsumsi Maka dia dipakai habis Dan kita nggak perlu Maksa itu Kita bisa nabung Karena memang Apa namanya Harus Bukankah siapa orang Menabung memiliki tujuan Ya buktinya ada Yang nggak punya tujuan Dia lupa menetapkan tujuan Dia hanya sekedar Mengumpulkan uang Ada nggak orang yang Sekedar mengumpulkan uang Ada banyak sekali Orang yang nabung Tapi nggak tahu Uangnya mau dipakai Buat apa Intinya dia menganggap Menabung itu Pangkal kaya Padahal yang bakal Bikin pangkal kaya Itu adalah Sebab datang dari Allah Bukan karena menabung Tidak ada orang Menabung jadi kaya Menabung dengan tujuan Itu yang dibenarkan Di dalam Islam Oh siap Siap Ini Ustazah Kepertanyaan lagi ya Jadi Ustazah Tadi Mbak 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 ya Tadi Mbak Tadi Mbak Tadi Mbak Pertanyaannya ini Tadi yang berkaitan Dengan pembahasan yang Pertama Bagaimana cara Agar saya tidak mudah Berpikir negatif Perihal Riski suami Ustazah Ini ada Maksudnya gimana Berpikir negatif Tentang riski suami Itu berarti Sebentar Mbak Ini ada riwayatnya Ternyata Suami Suami PHA Pas saya sedang hamil Suami belum selesai kuliah Saat ini Suami Ojek online Saya sering berpikir Apa karena suami Ijazahnya Belum S1 Sudah selalu Saya support Tapi suami Belum menyelesaikannya Juga Nah bagaimana Cara Saya Agar Tidak mudah berpikir negatif Perihal Riski Riskinya suami Ya itu nanti Yang jawab bukan saya Yang jawab Imam Al-Ghazali Aja Seperti yang tadi Saya kutip Gitu ya Karena ada seseorang Bertanya kepada Imam Al-Ghazali Kenapa ada orang bodoh Rezekinya banyak Ada orang pinter Rezekinya serat Banyak loh Doktor di Mesir Itu jadi tukang Supir taksi Banyak banget itu Cerita teman-teman saya Jadi dokter Dia dokter Hafidh Quran Tapi jadi supir taksi Jadi karena Ukuran banyak Atau sedikitnya Rezeki itu Bukan ijazah Kalau Imam Al-Ghazali Saking penuh hikmahnya Sampai berkata Itu Allah ingin Menunjukkan kuasa Agar Orang tahu Bahwa Sebab datangnya Rezeki itu Bukan kecerdasan Akal manusia Tetapi adalah Pemberian Allah Jadi Kalau kita mau Diberi Allah Berikan kepada Allah Keyakinan Bahwa kita akan Jadi orang yang Bersyukur Kalau dikasih rezeki Kalau baru Dikasih sedikit aja Udah kufur Gimana dikasih banyak Logikanya Langsung gak Ya kan Karena dalam hadis Dikatakan Kalau orang gak Bersyukur Ketika dikasih sedikit Dia menggerutu Ya Dia dikasih banyak Akan menggerutu juga Karena banyak Kayak itu Akan jadi sedikit Buat dia Jadi kuncinya Adalah melatih Rasa konah Kita tidak Menginginkan Apa yang Belum Allah kasih Memohon Boleh Tetapi Lalu kita Menjadi Tidak bersyukur Atas apa yang Sudah kita miliki Membanding-bandingkan Dengan apa yang Belum kita miliki Itu menghilangkan Rasa syukur Gitu Kayak saya ya Secara fitro Sebagai ibu Dengan anak enam Fitronya saya harusnya Punya mobil Karena kemana-mana Itu enak Gak perlu pinjem Gak perlu sewa Gitu kan Kapan aja saya mau pakai Bisa Iya Saya sudah bilang Amin suami Kayaknya kita Perlu punya mobil Iya itu Kayaknya perlu jadi Toplis kita Tetapi Saya tidak pernah Mengatakan Misalnya Tuh kan Gara-gara gak punya mobil Kita jadi gini Ternyata Lo udah ngasih solusi Banyak Ternyata mobil-mobil sewaan Yang 24 jam Dipanggil Datang Gitu loh Jadi kan sebenarnya Oh itu Berarti Saya berpikir gini Berarti Para unicorn itu Unicorn perusahaan-perusahaan Ekspedisi Yang sekarang berubah Jadi marketplace Berubah jadi macam-macam Udah gak jelas Itu diadakan Buat menjawab doa saya Jadi kalau Allah Belum Memampukan saya Beli mobil Allah baru memampukan Saya membayar mereka Setiap kali saya butuhkan Tapi bukan berarti Saya gak berdoa saya Ya Allah Berikan saya kemampuan Punya mobil sendiri Gak gitu Tetapi Setiap solusi Yang Allah datangkan Saya selalu merasa Itu jawaban buat saya Dan seharus juga Jawaban bagi jutaan Orang lain Yang punya mimpi yang sama Kebayang gak Dibikin enak aja Hidup yang kayak gitu Bahwa itu jadi dialog Saya sama suami Misalnya Siapa sih yang gak pengen Punya rumah sendiri Gak ngontrak Tetapi buat saya Ngontrak itu Jadi jawaban Atas permasalahan Sebelumnya Ya Allah Alhamdulillah Bisa ngontrak Jadi kita gak Perlu misalnya Hidup satu atap Dengan bukan mahrum Dan sebagainya Itu kan kita syukuri Nah setiap Solusi datang Yang kita syukuri itu Itu kita ingin Kasih bukti ke Allah Ya Allah Saya mampu Mensyukuri Apa yang sudah kau datangkan Sekarang Ya kan Kalau saya syukuri ini Saya Apa yang kau datangkan Berikutnya Kan saya syukuri dulu Tetapi kalau Pembuka Rezekinya Gak kita syukuri Gimana orang yang membeli itu Akan Meyakini Kita akan menerima Dengan baik Apa yang diberi berikutnya Gitu kan Nah kepada Allah Juga begitu Sikap kita harusnya Seperti itu Jadi Ijazah itu bukan ukuran Ada banyak orang Yang gak lulus kuliah kan Tetapi mereka sukses Itu membuktikan bahwa Bukan ijazah masalahnya Tetapi Memang Ada kadar rezeki Yang kita harus tawakalkan dulu Baru ada Jalan-jalan bumi Dan jalan-jalan langit Yang harus kita intensifkan Agar Allah subhanahu wa ta'ala Membuka pintu-pintu itu Agar kita bisa Dapetin yang Pas buat kita Sehingga kita bisa Keluar dari Berbagai Kesulitan hidup itu Gitu Mbak Yeri Oke 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 Kalau Jadi teringat nih Aku sama Salah satu perkataan Tokoh di Indonesia Kalau ijazah itu Kalau kita bawa ke Pembahasan sekarang Pembahasan riski Itu ijazah itu Bukan Jalan untuk Mau mudah Mendapatkan riski Tapi ijazah itu Adalah bukti Bahwa Kita pernah kuliah Kita pernah kuliah Iya iya Betul banget Sebenarnya Growing mindsetnya Itu yang kita harus punya Kita gak pernah Berhenti belajar Gitu Gak harus ada gelar dokter Atau gelar detail Sepuluh Nama di belakang kita Karena belum tentu Orang yang detailnya itu Sampai setengah kuarto Itu dia lebih baik Daripada orang yang Gak punya detail sama sekali Karena ukuran kualitas hidup itu Tidak pada ijazah Itu terlalu Naif Menurut saya terlalu naif Gitu Iya iya Betul sekali Itulah Pentingnya kita Men setting mindset dulu Di awal gitu Dan Iya Selalu menghadirkan Allah Gitu Jadi hidupnya itu Jadi enak banget Gitu kan Tidak Banyak Apa namanya ya Hitam-hitam Di dalam diri kita Iya iya Betul-betul Semakin banyak Prasangka Hati kita semakin Sulit untuk bisa Lurus ya Kepada Allah Makanya Ikutin deh Kerajaan pekanannya Mu'amalah muslimah ya Setiap selesai sore Itu kita bahas Tauhid Kita bongkar Semua paradigma kita Kepada Allah Sekarang udah selesai Asmaul Husna Tapi besok kita akan bahas Iman kepada Rasul Iman kepada Nabi Iman kepada Al-Quran Itu penting sekali Gak cuma mikirin Gimana cara saving Tapi mikirin Gimana cara punya Suzan kepada Allah Itu juga lebih penting lagi Gitu Karena memperbaiki Hubungan kita Dengan pemilik Segala harta Itu jauh lebih penting Dibandingin Ngurusin harta Yang udah dikasih Jadi atasnya Mindsetnya Perlu dipegang dulu Gitu Aku kepertanyaan lagi Mbak ya Bagaimana Tentang self reward Apakah yang Perlu dihindari Dalam hal ini Jadi gini Kalau di dalam Islam Pengeluaran itu Ada yang haram Kalau haram itu kan Berarti untuk sesuatu Yang memang Secara sehatnya haram Atau itu perbuatan-perbuatan Yang diharamkan Maka mau sekecil Apapun Hukumnya tetap gak boleh Misalnya beli Bulu mata palsu Walaupun harga Bulu mata palsunya 20 ribu KW ke 20 Tetap gak boleh dibeli Karena menyambung Rambut itu Hukumnya haram Tetapi ada juga Kategori makro Mbak Eri Kategori makro itu Adalah membeli sesuatu Yang tidak sesuai Dengan Proporsi manfaatnya Itu masuk kategori Makro Sejarah nilai ekonomi Saya sebagai orang ekonomi Setiap benda itu Dia punya value Value itu Kadang-kadang ditempel di harga Kadang-kadang itu Dimanipulasi Jadi harga itu Sebenarnya tidak Mencerminkan Manfaat dia Coba kalau kita duduk di cafe Beli kopi 50 ribu Sebenarnya Manfaat kopi di cafe Dengan manfaat kopi Di angkringan Yang 5 ribu Sama apa gak Sama Iya kan Sama itu Sama Apa yang membedakan Karena di cafe itu Di package sedemikian rupa Di setting Situasi dan sebagainya Sehingga itu bisa Melip up Harga si kopi tadi Dari 5 ribu Menjadi 50 ribu Kalau Kita membeli manfaat Dari kopi tadi ya Harga yang ditempelin itu Jauh melebihi si kopi tadi Yang tidak sesuai dengan Proporsinya Maka Para ulama mengatakan Hukumnya makro Hukumnya makro Misalnya tadi Itu lebih itu Kalau itu terlalu sederhana ya Orang akan bilang Kualitas kopi di cafe itu beda Sama di Sama di Angkringan Oke berarti Harga 50 ribu masih worth it Ya kan Oke kalau gitu No debate Harga 50 ribu masih dianggap layak Karena memang Kualitas kopinya lebih baik Ya Tetapi yang saya sedang bicarakan Dalam kategori makro Barangnya halal Tetapi Untuk sesuatu yang Secara manfaat itu Gak masuk akal Buat semua orang Kayak tadi Harga atas 1 miliar Gitu Itu kan Gak masuk akal Gitu Bagaimana mungkin Harga atas Misalnya mau dari kulit Binatang Apa sih yang paling Ini gitu Apakah benar Sampai segitu Itu kan berarti Di dalamnya ada Ada nilai yang tidak Rasional Untuk si barang itu Nah sebagian ulama Mengatakan hukumnya makro Walaupun benda yang dibeli Itu Halal Gitu Benda yang dibeli halal Haram Kalau Dengan kekayaan yang dia miliki Dengan konsumsi yang dia lakukan Itu membuat dia jadi arogan Membuat dia jadi sombong Seperti banyak tuh kasus Misalnya kurir datang Bawa barang dimarah-marahin Karena dianggap orang kecil Gitu kan Dia kaya Lalu dia bersikap sombong Nah itu udah haram itu Semua apa yang dia pakai Jika itu membuat dia Merasa lebih baik dari orang lain Membuat dia bersikap Arogan kepada keluarganya Arogan kepada tetangganya Maka apa yang dia beli Yang membuat dia arogan Itu menjadi haram Walaupun awal yang dia belinya halal Nah Self-free world itu seperti itu Kalau emang kita punya sesuatu Yang kita inginkan Kita sukain Pengen banget beli Selama itu tidak over budget Jadi memang kita punya plotting itu Kayak misalnya saya Suka banget Es durian gitu ya Mbak Yeri tau banget Atau saya suka banget Coffee Merk tertentu Yang itu tuh Kalau minum tuh kayak Berasa di bulan Padahal gak pernah ke bulan juga Dan gak tau juga Rasanya di bulan Saking saya suka banget itu Saya suka Suka Ngasih plotting gitu Oke saya boleh beli Seminggu sekali Kalau saya lagi Apa namanya Melakukan aktivitas Yang maraton Misalnya dari pagi Ape sore Saya merasa Saya punya Kemampuan untuk membelinya Maka saya beli Gak apa-apa Jadi kita lah yang punya ukuran Apakah itu sesuatu yang Berlebih-lebihan Kita beli atau tidak Makanya penting Untuk melakukan pencatatan Atas pengeluaran Kira-kira itu Masuk dalam Apa yang bisa kita beli Atau enggak Biar Enggak habis minum itu Kita langsung pusing Heng Karena gak punya uang lagi Buat perkara-perkara Yang wajib lain Gitu ya Jadi self-free world itu Kalau menurut saya Kayak gitu Lagian Saya sampai mikir ya Kenapa sih orang Kayak perlu ngasih self-free world Emang selama ini Apa yang dia beli Dan apa yang dia pakai Itu gak jadi reward Buat diri dia Emang reward itu Harus sesuatu yang Apa sih Kadang saya juga Sampai yang begitu-begitu Suka mempertanyakan lagi Gitu loh Apa sih gitu Kenapa sih orang Suka menganggap Bahwa hanya akan berharga Kalau itu sesuatu yang Priceless Kok priceless sih Sesuatu yang mahal banget Dan sebagainya gitu Emang kalau yang Biasa-biasa aja Kenapa sih Kalau Bukankah value itu Ada pada Mindfulnessnya kita Gitu Ya gak sih Kita menerima itu Dengan kesadaran Ya Allah Masya Allah Kita perjuangkan Ya gak Bukankah history Di balik itu Lebih penting Dibandingkan Sekedar benda itu Kalau kita selalu Selalu menyerahkan Definisi diri kita Pada seberapa benda Yang bisa kita berikan Yang kita bisa beli Betapa rendah nilai kita Gitu Ya gak Akhirnya kita akan selalu Mengharga orang lain Berdasarkan dia pakai apa Kacamatamu merek apa Kamu tidur di hotel mana Kita akhirnya akan Memvaluasi orang Berdasarkan apa yang Bisa dia beli Karena kita pun melakukan Itu pada diri sendiri Menganggap berharga Kalau kita ditempelin Barang-barang mahal Kok bisa gitu Membuat diri ini Berharga dengan itu Bukankah berharga itu Kalau kita punya pencapaian Amal soli Kalau kita bisa melakukan Sesuatu untuk umat Nah itu Balik lagi ke paradigma Kita tentang Self-reward Itu apa sih sebenarnya Kalau saya tuh suka Pengen ngomong Itu selalu dari paradigma Gitu loh Mbak Iri Saya kira suka Enggak habis pikir Gitu loh Ya gak sih Mendefinisikan diri sendiri Atas apa yang bisa kita beli Kan gak masuk akal Gitu loh Iya gak Berarti kita tuh Akan berharga Kalau kaya dong Padahal kaya Temisi itu kan Udah terukur Di sisi Allah Gitu loh Kita hanya bisa Main di wilayah ikhtiar Dan optimalisasi Terhadap apa yang Sudah Allah berikan Itu aja Wilayah kita gitu Jadi saya tuh Kalau mau disebut Financial planner Agak anomali sedikit Dibandingkan Financial planner Yang selama ini Udah ada gitu Karena paradigmanya tuh Paradigma Islam tuh Gak sama-sama sekali Dengan apa yang Mereka suka sebutin Tentang financial planning Itu kayak apa Gitu Mbak Iri Jadi lagi-lagi Kita memang harus Membetulkan mindset Hati-hati dengan Self-reward Nanti setiap bulan Kita ngeluarin Self-reward Iya Karena kan selama ini Yang kita makan Dan yang kita makan Itu bukan bentuk reward Terhadap diri kita Atau sih itu bentuk apa Ini aku sambil cari Pertanyaan lagi Ini Oh Oke Dapat lagi Pertanyaan dari Mbak Ari Widyaning Room Ustazah jika pengeluaran Itu dari sumber dana Darurat Apa perlu juga Dicatat di pengeluaran Bulanan Nah ini Berkaitan dengan Pencatatan Iya Kalau saya dicatat Jadi gini Kalau saya sih Dibikin sesederhana Mungkin ya Mbak Ari Jadi saya itu Kalau dapat dana Itu Saya plotting itu Sesuai dengan Budgeting terhadap Spendingnya Makanya kenapa Tiap bulan tuh Yang saya plotting Bukan dapatnya Tapi Saya ngeluarinnya Untuk apa aja Sehingga ketika Datang rezeki Saya akan plotting Ini untuk ini Ini untuk ini Besok lagi datang Yang ketiga kali Ini untuk ini Jadi gitu Dana darurat apa Harus terkumpul dulu Enggak juga Enggak juga Enggak harus terkumpul dulu Kalau misalnya datang dana Saya langsung katakan Ini masuk dana darurat Untuk Kesehatan ya Gitu Kenapa sih saya bilang Kesehatan itu dana darurat Karena seharusnya Kita gak perlu spending Buat itu Gitu loh Intinya bahwa itu Sesuatu yang Besar Gitu Sehingga perlu kita Akumulasiin dulu Agak panjang waktunya Kayak Kalau buka pintu Ke dokter gigi ya Itu tuh Pokoknya budgetnya Kalau di Jogja ya Di klinik ranggalan saya Itu 300-500 ribu Itu kan budget saya Makan Buat keluarga 5 hari 6 hari Misalnya saya punya Ploting Satu hari itu Belanja 100 ribu Udah sama semua Kebutuhan dapur Sama jajan anak-anak Misalnya snack-snacknya Itu 100 ribu Berarti sekali buka Ke dokter gigi Itu sebenarnya Uang belanja saya Seminggu gitu Berarti kan itu Harus masuk ke dana darurat Gak bisa itu Saya plotting Sebagai dana bulanan Saya bisa Bisa bolong banget lah Itu kantong saya Bukan cuma atas Saya yang bolong Tapi bawahnya juga Ikut bolong gitu Sehingga Saya selalu Mempergilirkan Anak-anak gitu Siapa yang harus Sudah tergigi bulan ini Dilihat dari tingkat Keseriusan Dari masalahnya Gitu Seperti itu Itu contohnya saya ya Nah kalau misalnya Mbak Eri mungkin Contohnya berbeda Mungkin Apa Check up apa Gitu kan Check up motor Mungkin buat Mbak Eri itu Masuk dana darurat Gitu Nah seperti itu contohnya Jadi saya Selalu Mencatat dulu Apa yang saya butuhkan Apa yang mau dikeluarkan Bukan pemasukannya dari mana Itu hal beda lagi Jadi Apa yang memang kita perlu keluarin Kita harus keluarin Gak apa-apa Nanti kita pikirkan Bagaimana cara mencarinya Itu Itu tawakal Jadi Ada satu paradigma Yang saya mau kasih Ke teman-teman semua ya Tentang Hadis yang mengatakan Tentang tawakalnya Seekor burung ya Jadi kalau engkau Benar-benar bertawakal Kepada Allah Niscaya Allah akan memberi rezeki Seperti burung Yang Pagi hari Terbang dengan perut kosong Dan dia pulang dengan perut penuh Itu saya pakai banget Mbak Eri Jadi buat saya Yang sangat penting Itu adalah Kewajibannya Anak-anak butuh apa Saya dari suami butuh apa Misalnya kita Butuh gak Beli buku bulan ini Kita butuh Apa Misalnya melakukan aktivitas apa Itu Itu kewajiban-kewajibannya Lalu setelah itu Saya bertawakal kepada Allah Saya ngadu nih Allah Dana saya segini Eh sorry Kewajiban saya segini Sama suami nih Bulan ini saya butuhnya ini Engkau lah pemberi jalan Dari mana saya harus Mendapatkannya Maka ketika datang Gajian di tanggal muda Ini saya langsung plotting Itu buat Pengeluaran yang mana Nanti kan kita sambil berjalan tuh Seminggu sambil berikhtiar kan Sambil berpikir Berikhtiar Oh ternyata masih ada aset nih Yang bisa diuangkan Misalnya Kebetulan saya Karena anak-anak banyak Jadi saya punya sepeda tuh banyak Gitu ya Dan sepeda saya itu Yang Anak-anak udah gak terlalu suka Maka saya plotting bulan ini Salah satu pemasukannya adalah Menjual aset sepeda Nah maka abinya naikin Ke OLX Berarti Bulan ini Ada harta kita yang harus kita keluarin Karena itu sepedanya udah idle Gitu Oh dapet rezeki Gitu Jadi bener-bener ya Jadi tiap bulan tuh Saya gak tau loh Mbak Eri Dari mana aja itu uang itu datang Jadi Kita tawakal kepada Allah Tapi tawakal bukan berarti Diam di rumah lalu tidur ya Itu dua hal yang berbeda Tawakal itu Kita tuh percaya Bahwa Allah tuh pasti Menuhin kebutuhan kita Kalau gak dipenuhi Dengan Dengan Rezeki-rezeki tidak terduga Ya kita Cari jalan buminya gitu Cari jalan Yang memang kita bisa Lakukan secara ekstiar Tapi tidak pernah boleh Melepas tawakal kita kepada Allah Jadi kalau orang tanya Nanti Bayaran sekolah anak Pakai uang yang mana Saya belum tau Nanti kita akan lihat Nah itu tuh jauh lebih enak Kok usaha kayak gak punya perencanaan Itu perencanaan Itu perencanaan Itu bagian dari perencanaan Yaitu menggantungkan Semuanya kepada Allah Sambil kita ekstiar Jadi akhirnya hidup tuh gak Gak stres gitu loh Mbak Ini dua tahun lagi Anak saya masuk SMP Uangnya belum kelihatan Gak perlu gitu juga Ya sambil berjalan saja Oke dua tahun lagi Kita butuh itu Ploting dulu aja Dua tahun lagi Anak saya kayak saya Tahun ini Anak saya masuk SMA Tahun depan anak saya masuk SMA Dan masuk SMP Berbarengan Itu saya udah plotting tuh Oke saya udah lihat ya harga SPP nya berapa Uang masuk Uang-uang bulannya berapa Itu saya udah tulis Saya tinggal minta ke Allah Berarti dua tahun lagi Saya harus penuh dana sekian Dan kalau Mbak Eri tanya Dari mana dananya Saya belum tahu Saya belum tahu Tetapi saya kan ikhtiar Iya gitu Berarti usaha sekarang gak punya tabungan dong Punya Tapi tidak banyak Dan tabungan saya fleksibel Artinya kalau bisa saya pakai Untuk apa ya Saya pakai dulu Jadi Sesimpel itu Hidup itu gitu loh Kebayang gak Gitu Itu cara saya Dengan berbagai kombinasi Ayat dan hadis Dari pemahaman yang saya miliki Bukan berarti gak boleh punya tabungan banyak Bersyukur banget Punya tabungan banyak Tetapi bukan berarti Yang tabungannya masih sedikit Lalu kita merasa Kita gak mulia Dengan tabungan sedikit Terus kita insecure Dengan jumlah yang sedikit Atau bahkan yang belum bisa nabung Karena masih kekurangan Gak boleh insecure juga Gitu Kenapa? Karena Kita yang paling tahu Sebenarnya spending Dan funding kita itu Seberapa sih Di dalam keluarga kita Baik Tadi Mbak Meti sudah menjelaskan Menggambarkan Menggambarkan apa yang Mbak Meti sendiri Praktekan Mencatat pengeluaran Tentu saja Teman-teman disini Dan Apa namanya Kebanyakan orang Pasti beda-beda Yang Bisa disontohkan Aktivitas yang dilakukan Bukan Pengeluarannya itu Kemana aja Itu kan pasti berbeda-beda Karena Pemasukan setiap orang Income setiap orang Gak pasti beda-beda Gitu Enggak Ya jangan ditiru Sepenuhnya Oh Tersantai Mati seperti itu Kayaknya aku harus begitu Enggak juga Gitu Yang ditiru itu adalah Kebiasaannya Caranya Cara bagaimana Mengelolanya Bagaimana kita Mengaturnya Yang dicatat Apa saja Prioritasnya Mana saja Gitu Nah itu yang Ditiru Nah dari pendelasan Mbak Mati tadi Itu sudah tergambar Gitu Kalau kita kaitkan Dengan Tema yang kita Angkat sore hari ini Gaji pas-pasan Bisa kah investasi Gitu Nah itu Jadi kejawab Tergantung Gitu kan Tergantung bagaimana Kita melakukan Pencatatan keuangan kita Setiap bulan Gitu Dari memperbaiki Mindset dulu Mbak Eri Dari mindset dulu Karena sangat mungkin Spending kita Ada yang bisa kita Perbaiki Yang dengan begitu Kita sebenarnya Gak pas-pasan lagi Cenderung berlebih Mungkin Gitu Kebanyakan Sal rewardnya Misalnya Pas-pasan itu tadi Pas butuh mobil Uangnya ada Pas butuh Amin Ya gitu Jadi kan terbayang Itu kalau kita Mindsetnya udah betul Termasuk membuka Pintu-pintu riski Itu kan kita buka Masalah Bener datang atau tidak Itu kan urusannya Allah Yang penting kita Sudah membuka Pintu-pintu riski itu Sesuai dengan Jalurnya Artinya tidak melanggar Syariatnya Allah Kemudian Melakukan pencatatan Tadi seperti tadi Jadi Apakah ada yang bisa Diinvestasikan atau tidak Kan tergantung dari Bagaimana kita Mengelolahnya itu tadi Nah Mbak Meti Berkaitan dengan Investasinya nih Ini kalau Ngomongin investasi itu kan Bakal panjang gitu loh Ya kan ya Nah Ini kita juga Mau umumin Kalau di Mbak Meti Sedang dibuka Kelas investasi Nah kelas investasinya ini Levelnya level advance Level advance Artinya kita akan Bedah Nanti di kelas Bareng Ustazah Meti Kalau aku Panggilnya Mbak Meti Jadi disini Mbak Meti aja Gitu ya Mbak Meti akan Bedah investasi Di kelas Mbak Meti Muslimah Dari A sampai Z Dari A sampai Z Itu artinya Investasi Kritik terhadap Investasi Investasi Di luar sana Yang banyak Apa namanya Mbak Dorotnya Banyak Dorotnya Itu akan dikritik abis Gitu ya Mbak Meti Kemudian ada investasi Mas Nah ini juga Kemarin aku ditawarin Sama bank nih Mau gak nih Investasi Cicilan mas Itu lagi booming banget Itu Dan sangat menggiurkan Gitu kan Apalagi emas Nah itu juga akan Bedah Boleh tidaknya Dan segala macamnya Dan investasi yang Benar Jangan nunggu punya uang dulu Jadi belajar dulu Ilmunya Nanti kalau udah ada ilmunya Uang datang Tinggal kita bahas Gimana cara melakukan Pengelolaannya Kalau uangnya berlebih Kan gitu Who knows kan Sekarang kita belum punya Tapi bulan depan Allah kasih rezeki Yang gak terduga Jadi bersiap lah Untuk rezeki-rezeki Minhai sulayah tasib Itu Manusia itu kadang Akalnya suka dibatesin Sama apa-apa yang bisa Dialogikain aja Kalau saya gak pernah gitu Loh Mbak Eri Saya tuh selalu berpikir Bahwa Allah tuh punya Seribu satu cara Bahkan punya Cara yang tidak bisa Kita logikakan Jadi selalu Membuka diri Hati dan pikiran Untuk rezeki Minhai sulayah tasib Berizeki dari Ada yang tidak disangka-sangka Yaitu Rezekinya orang bertakwa Gitu Itu yang harus Mentalnya harus kuat gitu Kalau mentalnya udah kuat Insya Allah Menjalani hidup relatif Ya bukan Berarti kita gak sama sekali Gak punya rasa khawatir ya Tetapi Dapat terukur Dan rasional gitu Ya Nah Informasi tentang Kelas investasi Itu bisa dilihat Di Instagramnya Muhammad Muhammad Insya Allah Kita akan Mulainya awal Bulan depan ya Mbak ya Tanggal 5 Ya 5 November ya Insya Allah ya Kita zoom Jam 10 hari Jumat Pekan pertama Di bulan November Kelasnya juga spesial Ada kelas waris juga Kita lagi open regis juga kan Kelas waris Betul Betul Kelasnya Muhammad 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 Sekarang Semuanya pakai zoom gitu Jadi bisa langsung Bertatap-tatapan Dan bisa langsung Bertanya Gitu Kalau dulu kan Hanya WA group Tapi ada juga Group supportnya Jadi teman-teman Kalau mau Ikut Kelas Muhammad 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 Masih ada Waktu gitu ya Sampai Kalau kelas investasi Itu sampai tanggal Awal bulan depan Sampai tanggal Akhir Oktober ya Iya Nah Aku cari pertanyaan lagi Ini kita sampai jam berapa nih Tapi Jogja Sebentar lagi Maghrib nih Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mbak Yeri Sebentar lagi Maghrib Kamu sebenarnya lagi di Malang kan Jadi Maghribnya Lebih cepat atau lebih lambat Lebih cepat dong Kan lebih di timur Oh Oh iya Lebih ke timur Berarti harusnya udah Maghrib dong Belum ya Oh ini bukan pertanyaan sih Pernyataan nih Sebenarnya udah paham Tentang konsep riski Cuman seringnya Respon atau kandangan orang-orang Di sekitar kita Suka bikin kita down Nah ini kayaknya Mbak Pati harus memotivasi Semua Gimana mempertahankan Apa namanya Konsep yang benar Tentang riski ini Kalau masih bikin kita down Karena komentar orang lain Berarti konsep kita belum kuat Jadi kan sebuah konsep itu Dia akan menjadi Value kita kan Karena kan menjadi Keyakinan kita Our fate gitu Jadi kalau Orang masih ngomong Lalu kita Masa sih ya Berarti itu belum jadi konsep yang kuat Kita masih bisa tergantikan Masih ke replace Sama apa yang diomongin orang Berarti kita perlu belajar lagi Jangan-jangan masih ada yang kita ragukan Yang kita belum nemuin jawabannya Konsep itu kuncinya ya Mbak Yeri Harus bikin akal kita Kona'ah Puas Dan hati kita Tumak nina Maka dia akan kepegang Kalau akal masih Questioning something Gitu ya Masih Kok gitu sih Tapi kan Masih gitu ya Mbak Yeri Masih banyak banget Curiosity yang belum kejawab Rasa penasaran Dan hati jadi gelisah Tapi Ya aku tahu itu benar Tapi aku tuh kayak Belum bisa terima Itu berarti belum jadi konsep Yang kita yakin Jadi Ciri konsep kita yakin Itu bikin akal kita Kona'ah Dan bikin hati kita Tumak nina Kalau sudah begitu Gak akan ada yang bisa Ngeruntuhin konsep itu Karena itu udah jadi value kita Gitu Nah berarti kalau masih down Gara-gara omongan orang Kita sendiri belum yakin Dengan apa yang kita mau yakinin Berarti kita perlu cari tahu Dimana letaknya Masih ada questioning gak sih Di kepala kita gitu Masih ada Hal-hal yang kayak kita Pasti pertanyain Otomatis kan di hati kita Juga kita jadi galau Ketika orang lain bilang Masa sih Kayak kita menganggap nih Misalnya Mohon maaf ya Misalnya bahwa anak itu Juga bagian di rezeki Tapi ketika orang komentar Macem-macem Kita kok merasa Merasa insecure Merasa rendah Berarti itu belum jadi Konsep yang kuat Masih ada sesuatu Yang harus kita tambahkan Agar kita tidak lagi Ter Apa ya Terinterupsi Terdistraksi Dengan Komentar-komentar orang Orang itu kan komentar apa aja Gak bisa kita kendaliin Yang misalnya kita kendaliin Kita menyeleksi Komentar dia itu Layak kita pertimbangkan Atau enggak gitu Kalau gak layak dipertimbangkan Biar aja dia lewat gitu Kalau bahasa kasarnya ya Jangan anjing menggonggong Apa sih Mungkin burung berkicau Itu kita gak peduli gitu Yang lebih halus lah ya Masa anjing gak ya Jadi misalnya Gak gitu lah gitu Kayak gitu Kalau misalnya kita udah yakin mah Mau orang tua yang ngomong Mau konakan Mau mertua Saya sama suami ya Karena kita udah punya konsep Siapapun ngomong Atau orang tua Bahkan nih lingkar circle Yang lebih dekat Dari inti circle kita Ya iain aja Maksudnya yang gay gitu Untuk sebuah penghormatan Tetapi tidak kita masukkan Kedalam hati Ketik-ketik gitu Karena kita yakin Kita sudah Berada dalam sebuah value Yang kita anggap itu Kuat dan benar Begitu Akhirnya kita gak perlu Khawatir gitu Mau ke rumah mertua Degar Aduh ntar di komentar ini Di komentar itu Mau ke rumah orang tua Gak perlu Akhirnya gak jadi gitu ya Karena kita udah Living our values Kita hidup di nilai-nilai Yang kita yakini gitu Baik-baik-baik Alhamdulillah nih Udah makin sore Di tempat itu Udah makin gelap juga Kayaknya kita harus Cukupkan di sini gitu ya Kita nanti Ketemu lagi Ini bisa kita rutinkan Insya Allah gitu Semoga bisa rutin Amin Insya Allah Dan teman-teman bisa ikut Forum-forum Atau kelas Free-nya Mu'amalah Muslimah Itu setiap hari Sabtu Insya Allah ada gitu Nanti Ditunggu saja informasinya Akan kita Blasting Ada di grup Yang Teman-teman juga bisa akses di situ Dan di sosial medianya Mu'amalah Muslimah Baik terima kasih banyak Mbak Maiti Sudah berbagi Terima kasih banyak Mbak Erie Aku nge-recokin liburanmu Tidak dong Kan aku di sini bekerja Waduh Dimana aja ya Jadi work from hotel WFH Antara liburan dan bekerja itu Menyakut gitu loh Ya selalu berkarya ya Insya Allah Amin Insya Allah Bismillah Baik terima kasih teman-teman Semuanya yang sudah mengikuti Live IG Mu'amalah Muslimah Pada sore hari ini Semoga ini semakin Memperkuat Pemahaman kita Tentang konsep yang benar Terkait dengan riski Jadi Tidak salah-salah lagi Dan Menjadi pemahaman yang kuat Bagi kita Tidak tergoyahkan Meskipun Mendapatkan respon Yang berbagai macam Atau kontra dari sekitaran Closing statement Dari bawah itu mungkin Oke Closing statementnya Tidak perlu merasa Insecure Kalau belum punya tabungan Atau bahkan Hidup masih dalam Kategori pas-pasan Karena definisi Kita dihadapan Allah Bukan tentang Berapa banyak rezeki Yang Allah kasih Tapi seberapa bersyukur Kita terhadap Apa yang sudah Allah Beri buat kita Wah masalah Luar biasa Top Terima kasih teman-teman Semuanya yang sudah Mengikuti live kita Kita ketemu lagi Di kesempatan yang lain Insya Allah Kita akhiri dengan Alhamdulillah Kafratul Majlis Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullah Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa Semuanya Terima kasih ya Sudah bergabung